oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sekarang ini saya bersama dengan Haji Ayuda atau yang sebelumnya di video saya terkenal dengan nama Singa Ayuda, beliau ada seorang pepadu dan kali ini kita akan menonton duel presian antara Haji Rijal kemarin hari Senin yang bertemu dengan Jerukenek alias julukannya itu Selak Seriwe Gangge PS Arya Kamandano jadi kita nonton bareng kayak gimana sih pertarungannya jadi saya nonton ini di channel salah seorang youtuber yang kemarin ikut merekam, jadi kita mulai ya nanti gimana pendapat kesan-pesan terusnya silahkan kalian simak video ini, oke kita mulai nonton guys ini baru awalnya video ini kita lihat jadi yang diharapkan oleh penggemar presian ini dalam pertarungan ini nantinya disuruhkan peronan yang menarik sebentar Wan Anda kenal siapa aja yang hadir disini sebenarnya ada dari pemutar daerah ini pakai baju ini dari ASN dari pejabat Kota Mataram Camat Mataram Camat Mataram Camat Mataram langsung hadir kemudian ada dari Kapolsek Mataram juga hadir Capolsek Mataram Camat Mataram hadir langsung dan juga kita lihat dari Dinas Pariwisata dari Camatan Jandepria ini ada yang mana dari yang pakai sepatu nah itu itu dari Lombok Tengah pejabat Lombok Tengah ada pejabat Lombok Tengah oh yang mana ini yang ini iya dari Camatan Jandepria wih tatunya jeruk kene ih pakai anting guys keren namang Bapak Duna itu Haji Rijal Rijal ini yang pakai ikat kepala hitam yang pakai jaket masih belum buka kalau kita lihat sampai tahun 2019 ini walaupun umurnya sudah lanjut bisa dikatakan sudah lanjut karena sudah berkepala lima tapi masih gagal tapi Haji Rijal ini masih kelihatan kuat pokok dan diharapkan di pertarungan ini menyajikan pertarungan yang menarik memperlihatkan seni-seni Presian yang sebenarnya kalau dulu di acara tinju itu kayak siapa ya yang 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 petinggi tua itu eh apa namanya Muhammad Ali Muhammad Ali itu legenda nah ini dua legenda yang bertarung dua legenda Presian di Gumi Sasak ini antara Tuhan Rijal yang dijuluki dengan Arya Kemandanu kemudian Jeluk Keneh yang dijuluki Selak Seribu Gangge dan lebih menariknya lagi disini man dua pepadu yang akan bertarung ini adalah mempunyai keyakinan agama yang berbeda man tapi mereka tetap orang Lombok karena besar lahir di Lombok dan mencintai budaya Lombok nah menariknya disini ini kan karena mereka dua keyakinan berbeda apakah ini tidak akan menjadi satu persinggungan yang akan menjawabkan terjadi keributan kira-kira justru sebaliknya mulai Presian ini sangat baik sekali sangat pas sekali untuk kita jalin silaturahmi jalin persatuan dan kesatuan antara dua suku yang ada di Lombok ini walaupun Presian ini identik dengan keras kekerasan akan tetapi itu adalah budaya yang sangat baik untuk menjalani silaturahmi karena dibalik itu kan ada sepertifitas disana kan ada filosofi-filosofi ya kita lihat dengan Haji Rizal Haji Rizal nah kelihatan sekali kalau dari segi postur Haji Rizal ini kalau kelihatan tuanya ini yang sudah kelihatan tuanya malum sudah kurang lebih 57-58 sekarang umurnya berarti Bapak sudah kenal lama sama Haji Rizal ini saya kenal Haji Rizal ini sejak tahun kita tahun 90-an dulu 90-an waktu itu saya baru kelas 1 SMA karena kelas 1 SMA saya sudah suka Presian dan ikut jadi bagian dari Paguyuban Haji Rizal dulu apa nama Paguyubannya kalau Haji Rizal apa sudah punya atau belum masih bawa nama kampung bawa nama kampung ya nah kalau kita lihat pertarungan ini ciri-ciri gaya permainannya Haji Rizal itu yang seperti apa masih kelihatan ciri-cirinya yang dulu kalau dulu waktu masih usianya 40-an Haji Rizal ini anakan pukulannya itu runtutan pukulannya itu luar biasa sampai runtutan itu sampai bukan 3-4 kali tapi puluhan kali itu yang sangat ditakuti oleh lawan itu bawah atas samping kanan sampai itu runtutannya luar biasa banyak hujan angin dan itu sangat sulit sekali diantisipasi oleh lawan sementara kalau jerukene ini dulu mengalurkan power power runtutan pukulannya tidak banyak tapi power pukulannya luar biasa ini 1-2 kali menggeledek menggeledek nah Haji Rizal ini kuras kecepatan dan runtutannya sangat banyak dulu nah sekarang di usia yang sudah 50 lebih ini kelihatan sekali runtut rupukulannya sudah agak berkurang stamina tidak bisa mengelak bagaimanapun kuatnya seorang pepadu tapi usia itu sangat ini jerukene sama Haji Rizal pernah ketemu sebelumnya kalau tidak salah sekitar tahun 2000 an pernah ketemu dan tetap aja namanya presian itu kalah menang itu biasa tapi kita lihat uang ini banyak sekali saweran inilah penggemar presian tidak sayang memberikan saweran kepada kedua pepadu berarti bukan hanya artis dangdut yang dikasih itu pukulan atas nah itu kelihatan kan rundutannya cuman kelihatan powernya sudah berkurang karena usia pasti dulu waktu muda Jirijal ini ganteng kalau dulu waktu muda berisi tidak tidak ini kulit kulit bagannya tidak kendor sekarang kalau dulu kelihatan sekali kokoh tinggi saya ingat waktu di waktu beliau menghadapi Bebalok Narem di Lombok Tengah dulu dari Lombok Timur kelihatan 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 di di sana Bebalok Narem itu sampai babak belur waktu itu tapi namanya perisian walaupun salah seorang pepadu babak belur karena setelah selesai tetap banyak seperti saudara berpelukan bersalamat jadi seperti yang saya sampaikan tadi untuk menjalin persatuan dan kesatuan antara dua suku yang berbeda agama berbeda itu justru akan menjalin persaudaraan kita lihat nanti setelah selesai ini pasti mereka akan berantulan berpelukan poster tubuhnya tinggi besar tapi karena usia iya nah seperti ini ibu-ibu kayak gini ini kasih saweran gila banget kesukaannya antara budaya perisian ini apa kira-kira suaminya ini suang dapur dipakai nyawer ini ada kue ada apa ini ada kepala desa selebung penggemar perisian berarti dari segala penjuru ini guys yang dateng nonton memang luar biasa saya lihat penonton banyak banget guys lebih-lebih tempatnya ini di Taman Mayura di Taman yang sakral umat Hindu sama umat Islam juga karena disanakan ada katanya patung yang orang besorban yang melambangkan orang Islam dulu yang pernah membantu katanya untuk mengusir ular dengan burung merah makanya namanya Mayura ada masjid juga kalau tidak salah ini ada pas banget di sebelah baratnya jadi 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 guys di Taman Mayura ini adalah bentuk dari akulturasi budaya toleransi antara suku Sasak dengan suku Bali dan agama Islam dengan agama Hindu disini ada pura bisa kalian lihat itu pura dan di tengah dari apa namanya kolam ini katanya ada masjid sebelah dan sekarang juga kita nonton ini pertarungan dua orang pepadu yang punya keyakinan berbeda juga dan dua-duanya legenda legenda presia dari dua keturunan suku yang berbeda tapi dia legenda presia baik itu jerokeneh atau selak seriwe dande maupun kemandan oh iya terkait dengan gelar area kemandan ini ini kan nama kalau tidak salah salah satu tokoh dari serial sandiwara radio yang judulnya tutur tinular jaman-jaman CSD CMP seperti area kemandan ini memang dari zaman itu ya sudah tenar banget jadi seorang pepadu saya ingat sekali waktu itu setahun 90 191 95 kan ada disiarkan di radio serial tutur tinular disana ada tokoh tokoh yang sangat sakti tokoh muda yang sangat sakti dan uang sebentar uang dibuang guys jadi kalau namanya presian saweran ini yang paling diharapkan oleh seorang pepadu karena disini sebagai tambahan mereka selain dapat amplop kalau amplop sudah seberapa tapi kerelaan penonton ikhlasnya penonton mendapatkan hiburan luar biasa mereka gak takut untuk ngeluarin uang tapi kalau pepadu mainnya gak bagus saya yakin sedikit oke wan lanjut lagi ke kamandanu tadi wan gimana beliau perjalanan karirnya sebagai seorang area kamandanu dulu kita semua ingat pada bulan awal-awal agustus yang paling dunggu ini adalah pertarungan area kamandanu melawan pepadu kepadu yang ada di pulau lombok ini ada namanya trusel amaro ada namanya gajah mungkur juga ada dan semua sudah dilawan sama area kamandanu dan mereka mereka sudah juga merupakan legenda krisian yang di gumisasa ini dan yang masih eksis sampai sekarang di usia ini adalah area kamandanu ini yang lain itu sudah menjadi pekembar sudah menjadi pendamping dari pepadu-pepadu muda yang ada di sasak ini ketua official iya tapi kayak banyak yang saya nonton waj kalau sudah misalnya habis yang dia bawa pepadu terkadang pekembarnya juga main waj iya itu juga tidak terdapat kemungkinan untuk itu karena saya ingat sekali Pak Lian kalau kita sudah ada di dalam karanya persian itu darah kesukaan kita itu mendesir kita ingin sekali untuk bertahun keinginannya untuk bertahun itu sangat besar sekali apalagi pekembar dan rata-rata pekembar ini juga pepadu pepadu ya pepadu pada awalnya itu pukulannya jadi seperti itu sekali mundur tapi powernya cukup kuat kita lihat sekarang kemandanu tidak ada pakai pukulan dalam tidak ada dan yang namanya untuk mundur kemandanu itu tidak dia berputar berputar dan sambil melancarkan pukulan itu kehebatannya Andi atau kemandanu salah satu kelebihan itu sudah selesai terakhir 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 dari awal sampai akhir pertarungan tadi seni dari kedua pepadu yang ditampilkan kedua pepadu ini masih sangat nampak sekali meskipun usia sudah lanjut senior sudah kita lihat berapa sawerannya kira-kira kira-kira dapat berapa juta ini saweran ini lebih masing-masing pepadu ini lebih 2 juta ini 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 50 ribuan dipeluk sama istrinya anaknya terharu di belakang karena untuk melawan sebenarnya untuk melawan karya kemandanu sangat sulit seorang yang punya popularitas dan nama besar dan saya dengar juga bayarannya sangat mahal diantara pepadu-pepadu yang lain bayarannya tertinggi kalau tidak salah kita 10-15 juta karena sudah punya nama makanya kita sangat mengharapkan sekali ada penerus ada generasi yang menggantikan Tuan Anu Keman Danu ini nantinya penggemar presiden ini lumpuh di atas panggung mereka semua pada nonton ke atas guys karena Arya Kamandanu ini adalah salah satu legenda presiden di Gumi Sasak di Lombok ini guys jadi jangan heran video yang ini banyak banget menampilkan para penonton yang luar biasa antusias pertarungan antara Arya Kamandanu dengan juruk apalagi dengan ada sentuhan sentuhan publisitas di Medsos seperti zaman saat ini dan memang ini memacu banyak banget orang yang suka presiden datang ini siapa ini lagi yang memang selalu mendampingi Arya Kamandanu dimanapun berada kita lihat orang-orang yang ada disini kita bisa lihat disini setelah terjadi pertarungan tadi tidak ada yang saling caci padahal mereka baru habis saling kukul dan ada masih luka dan saya yakin masing-masing pepadu ini mengharapkan salah seorang lawannya bocor tetapi walaupun nanti misalnya terjadi bocor bocor di kepala tetap kalau selesai pelukan karena tidak ada kalah menang dalam perisian ini tidak ada kalah menang sebenarnya yang ada itu adalah bagaimana mereka itu suka suka dan memperlihkan skill kemampuan mereka karena sebenarnya perisian ini adalah ciri laki-laki ciri laki-laki sasa walaupun dari saudara kita sekarang dari suku yang lain saudara kita dari suku Bali yang ada di Lombok tetap juga mengemari presian dan bahkan ada jadi pepadu itu kita sangat bangga sebagai warga sasa jadi begini guys kalau saya ambil kesimpulan dari video dan cerita dari Yaja Yuda bahwa laki-laki sasa itu kalau dia baru dianggap gentleman hebat keren maco adalah kalau dia sudah berani duel presian jadi bagi suku lain yang mau mencoba presian berarti dia juga sama dengan suku sasa menjadi seorang laki-laki macu bisa bule bisnis siapapun kalau dia sudah mencoba kegemaran laki-laki sasa ini maka dia akan dinobatkan sebagai salah satu bagian dari saudara laki-laki sasa sorry saya menyebut sedikit tapi yang jelas seperti ini adalah bagaimana orang lombok memisahkan antara perempuan dan laki-laki kalau laki-laki dengan dua presian kalau perempuan di dapur dan acara presian yang digelar di setiap bulan agustus dan sekarang dalam musimnya presian jadi bagi kalian yang berkeinginan datang ke lombok silahkan datang ke lombok nonton presian karena di setiap desa biasanya kalau bulan agustus itu pasti ada acara presian dan beliau adalah salah satu pepadu yang zaman dulu sekarang sudah ada lagi usia sekarang akan menjadi komentator dari setiap acara presian yang menarik di channel saya kolombok saya akan meminta beliau untuk memberikan tanggapan dan bagaimana seharusnya seorang pepadu itu beretika karena ada miraga 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 itu bagaimana itu kan miraga itu kan jasmani kita jasmani kita kita jaga kesehatan kita kebugaran kebugaran kita stamina miraga miraga itu apa kita rasakan di dalam kita merasakan apa namanya itu rasa sakit rasa sehat sudah biasa dalam jasmani kita wirama itu batin kita batin kita itu harus kuat makanya antara wiraga wirasa wirama itu satu kesatuan dalam perisian itu bagaimana jasmani kita sehat kemudian apa yang kita nikmati itu juga bagus dan rasa itu wirasa itu ditambah dengan musik pembangkit pembangkit gairah kita untuk perisian itu luar biasa dalam perisian itu makanya kita harapkan dukungan semua lapisan masyarakat di Gumisasak ini kita dukung acara perisian dan kita dukung para paguyuban para paguyuban pepadu yang ada di Gumisasak ini untuk mengembangkan budaya khususnya perisian di Pulau Lombok ini sehingga perisian ini bukan hanya dikenal di Pulau Lombok tapi dikenal juga di seluruh Indonesia dan juga di masyarakat internasional itu kita harapkan apalagi kita tahu bahwa Lombok ini 2021 akan jadi tuan rumah MotoGP acara internasional sangat apa salahnya nanti kita pasarkah perisian ini melalui acara mantap jadi ini warning bagi pemerintah daerah sendiri supaya bisa mengemas bahwa perisian ini selain dia ini adalah hiburan rakyat yang paling merakyat dan ini adalah sebagai ajang kita juga mencari artis artis dalam artian bahwa public figure yang bisa dijadikan teladan juga karena bagaimanapun juga jangan sampai budaya kita dirambas atau dimasukin oleh budaya budaya asing yang tidak sesuai dengan kehidupan kultur kita sehingga perlulah pemerintah juga memperhatikan ini bahwa budaya presian ini sebagai salah satu benteng kita dalam melestarikan budaya karena nilai-nilai filosofinya jangan sampai anak muda sekarang terkena dengan narkoba mereka bergaya dengan gaya kebarat-baratan yang gak jelas tapi mereka bangga dengan menjadi seorang pepadu itu hal yang sangat luar biasa makanya kita harapkan Pak Lian di pegujuban yang ada di lombok ini usulnya presian ini para generasi terlebih dahulu kita para mantan-mantan pepadu untuk meneruskan teknik presiannya kepada generasi-generasinya generasi muda kita tapi bukan saja yang diturunkan itu yang diwariskan itu bukan saja kekuatan memukul seni presian itu dari berpakaiannya bagaimana ikat kepalanya bagaimana kita sering sekali melihat anak-anak muda ini pakai jeans kadang-kadang pakai jeans itu menghilangkan seni kesan tradisional itu hilang makanya kita memakai kain seperti tadi itu biar pun pakai jeans tapi pakai kain ditutup jangan pakai jeans aja jiri budaya itu kelihatan disana itu saja Pak Lian terima kasih oke terima kasih Pak jadi guys ini kita sudah mengulas tadi pertarungan antara Haji Rijal dengan Jerokenek yang berjuluk Selat Sriwa Gangga dengan beliau sebagai komentator dan sekaligus mengupas sedikit sejarah dari Jerokenek dan Haji Rijal tadi dan untuk selanjutnya nanti kalian tetap ikutin channel Sengko Lombok kita akan bahas lagi pertarungan-pertarungan yang lain bersama beliau karena beliau ini adalah salah seorang pepadi senior yang sekarang sudah gantung indi gantung penyalin oke guys terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam pepadi Sengko Lombok yes